Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog dari Journey Hari ini Sabtu tanggal 9 Juni 2018 Jadi saya baru melakukan short touring ke Cimori Riverside Naik Yamalek sih Nah ini adalah tipe tertinggi, tipe S Tadi saya bertiga bersama anak bungsu saya Keanu di depan, terus Kakawaka di belakang Senggara Bunda naik Bumblebee, sama Abang Rasih Panjang perjalanan kami gembira ya Walaupun Kakawaka yang puasa melaga keteteran Ya ini pukul setengah tiga sore ya Kita puasa di hari-hari terakhir Ramadan Kita senang sih Dan untuk pertama kali juga saya percayakan Bunda untuk bawa motor sendiri Karena Maxi Series Yamaha itu memang benar-benar enak guys Nah kecuali kalau anda haters Anda mungkin nggak suka motor ini Tapi buat kami yang memang suka otomotif Saya juga suka otomotif Motor ini enak banget guys Baik Aerox ataupun Lexi ini enak Riding impression selama dua hari pemakaian motor ini Enak Posisi duduk itu enak Dan kaki masih bisa selonjor walaupun mungkin tidak senyaman Tapi masih masih sangat nyaman Bahkan untuk perjalanan jauh pun Rasanya nyaman ya Kita jalan beberapa jam ya Yang ini sih nyaman Tidak lelah saya juga tidak lelah Dan saat ini saya lagi di Bukit Langi Di bagian saya tuh Cukup lihat guys Gunung Bukit Alam Indonesia Gindah banget Lo misalnya suka banget sama Indonesia lo jagalah Jangan pecah-pecah Oke saya akan coba ceritakan lebih lanjut Fitur-fitur kenyamanan yang ada Oke ayo ikutin gini Oke kita mulai dari depan ya guys Jadi bannya ini Ban ERC-11 ini Fine lebar Gripnya juga oke guys Tadi kita coba buat manuver Panjang jalanan setelah Bukit Pelangi ke arah puncak Itu gripnya oke Terus yang saya suka juga Berapa kali saya bilang itu nih Van nya nih Jadi ketika ditanjakan Seandal Lock Yang ini menurut saya lebih enak dibanding Honda Vario 125 Sali dulu Performer pengeremnya juga keren ya Jadi remnya itu pakem banget Terus Ini posisi setir Nah walaupun tidak patut ditiru Nah tadi Keanu itu beberapa kali tiru disini Nah Ini panel instrumennya Nah di panel instrumennya ini Eee Kemarin Saya merasakan Ketika riding impression ditanjakan Ketika torsinya naik ke putaran tinggi tuh VVA nya berfungsi guys Jadi ketika putaran mesin itu menyinggi Akan dibantu dengan teknologi VVA nya Untuk membuat konsumsi BBM Yang tetap irip pada saat performa tinggi Kita beralih lagi Nah ini soketnya Untuk charging Handphone Utilis Nah ini salah satu fitur Yang ada di leksi Dan tidak ada di Aerox dan di Enlex Jadi fitur stop smart system ini Berfungsi ketika Motor lagi di jalan padan berhenti Sekitar di atas 2 atau 3 detik Nah itu mesin akan mati Manfaatnya akan membuat konsumsi BBM Itu lebih irit gas panjang perjalanan Nah mesin akan hidup lagi Anda tinggal membuka bukaan gas Maka mesin otomatis akan nyala lagi Nah ini juga perbedaan lain Dari apa Yamaha leksi tipe tertinggi tipe S ini Dibanding tipe standar Dimana Ada jahitan sini Desainnya lebih elegant Dating impressionnya Enak Dan seperti saya bilang tadi Di sini Itu kaki masih bisa selonjoran guys Untuk setinggi 172 Tugas saya Itu masih bisa selonjoran Walaupun mungkin tidak seluruh Ketika anda pakai Dating mask di sini guys Nah ini kuncinya Bukan joknya Tuganya 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 Oke ini Ah sopnya juga Sopnya Sop kabungnya ini Walaupun single sop Di belakang Itu tidak ada masalah guys Tadi Kita coba mereng-mereng Di tikungan Menuju Puncak Dari bukit pelangi itu Tetap jaman Oke Jadi Kesimpulan saya Mengendarai Lex ini Selama 2 hari Motor ini Seperti saya bilang Kalau anda bukan haters Anda punya tinggi Di atas 170 Suka motor skutik Yang premium Dengan agak lebih terjangkau Performanya Enak Remnya Pakem Saya Berani rekomendasi Motor ini Tapi kalau anda haters Mendingan Jangan Tapi kalau anda suka Benar-benar entusias Untuk skuter premium Performanya Oke Nah Motor ini Keren Dan harganya Untuk Jakarta Saat ini 22 juta 800 On the road Jabari Oke Demikian dulu Vlog dari Diri Journey Semoga informasi kali ini Bermanfaat untuk anda Jangan lupa untuk Like Comment Share dan Subscribe Sampai ketemu lagi Di Vlog Diri Journey Berikutnya Jangan lupa bahagia Jangan dikasih kentor guys Ciao Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia